Intro Kembali bersama kami, Kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Ahmad Riza Patria dinilai cukup memuaskan. Hasil survei Populi Center menyebutkan 86% warga Jakarta puas atas kepemimpinan keduanya. Ya hasil survei ini menunjukkan tingkat kepuasan warga pada kepemimpinan Anies Riza berada pada angka 7,61 dan akumulasi skor 6 hingga 10 sebesar 86%. Terkait penilaian umum, pembangunan dan kinerja Pemprov DKI Jakarta masyarakat yang memberikan penilaian positif menunjukkan kemajuan dalam 12 bulan terakhir dengan jumlah 77,2%. Ya hasil survei Populi Center menyebutkan 86% warga DKI puas dengan kinerja Anies Baswedan dalam kepemimpinan, dalam memimpin DKI Jakarta dan berikut tanggapan masyarakat. Saya setengah-setengah, 50% setuju, 50% saya masih kurang. Karena 50% itu saya suka dengan Anies bagaimana menangani pandemi di Jakarta. Tapi kalau untuk kayak tata kota itu saya masih kurang puas. Karena saya lihat dia masih banyak mengeluarkan dana-dana yang sebenarnya tidak perlu. Kayak dekorasi-dekorasi di taman, di jalanan, seperti di bundaran, HI. Itu saya merasa itu tidak efektif gitu. Ya ada masih 50-50 sih ya Mbak. Soalnya kita kayak ibu rumah tangga yang punya anak-anak sekolah. Masalah KJP kayaknya agak-agak tersendat ya. Kadang kita kan memerlukan buat transportnya, buat kayak seragam gitu. Mohon diperbaiki, lebih diperbaiki lagi aja sih. Mengenai masalah pendidikan sih ya terutama ya gitu. Dengan ini juga dengan sekolah yang cuma 50% minggu ini masuk, minggu enggak. Itu sebenarnya menghambat kekegiatan orang tua juga gitu. Kan orang tua juga jadinya was-was juga ya gitu. Tapi pemerintahnya masih yang berbeda-beda ini ya gitu. Apa namanya, jalan ya gitu. Sedangkan pemerintah, sedangkan pemerintah yang satu boleh 50%, yang satu boleh 100%. Kalau dari saya pribadi masih cukup kurang puas. Karena di Jakarta masih banyak permasalahan seperti kemacetan di mana-mana ya. Dan juga banjir-banjir juga setiap ada hujan besar sering banyak banget genangan-genangan di jalan-jalan raya juga. Itu sih yang salah satu ketidakpuasan saya melihat kinerja dari Bapak Anies. Kalau saya sih cukup puas ya dengan kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat ini. Karena banyak sekali perubahan-perubahan di DKI Jakarta. Khususnya yang saya lihat adalah kemudahan bertransportasi di Jakarta. Kita tahu sekarang dari ujung Jakarta sampai ujung Jakarta itu tersambung dengan yang namanya busway. Baik itu yang ukurannya besar. Nah selain itu yang kedua adalah tentang penanganan banjir. Penanganan banjir saya rasa sudah cukup bagus ya. Memuang butuh proses dan saya rasa untuk progresnya cukup bagus. Jadi hanya ada beberapa titik saja yang mungkin masih perlu diperbaiki penanganan banjirnya. Ya 86 persen warga Jakarta disebut puas dengan kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria. Untuk membahas lebih lanjut telah terhubung bersama kami peneliti senior Populi Center Bang Afri Badona. Selamat sore Bang Afri. Selamat sore. Oke tadi kita dengar pendapat masyarakat sebelum kita mulai dialog ini beragam ya. Ada yang puas, ada yang tidak terlalu puas, ada yang tadi setengah-setengah 50-50. Kalau dari angka Populi Center sendiri menarik ada 86 persen warga Jakarta disebut puas dengan kepemimpinan Anies dan Riza Patria. Boleh dielaborasi terlebih dahulu ini? Ya baik, yang pertama sebenarnya pertanyaan tentang kepuasan itu kita tanya berupa skala gitu ya. Jadi dari 1 sampai 10 gitu ya. Kira-kira dari 1 sangat tidak puas dan 10 sangat puas, berapa skor yang Anda berikan? Nah secara umum sebenarnya yang paling banyak itu adalah di skor 8 gitu ya. Di skor 8 memang itu sekitar 29,7 persen gitu. Dan skor sisanya itu relatif rata-rata yang berikan nilai antara 6, 7, kemudian 9, dan 10. Itu rata-rata sekitar 13-14 persen gitu. Nah kalau kita jumlahkan gitu jumlah sampel ya, proporsi mereka yang menjawab atau memberikan skor 6 sampai 10 itu rata-rata sekitar 86 persen gitu. Jadi 86 persen itu tidak bisa kita katakan mereka sangat absolutely puas gitu ya dengan Anies Bahwe dan tidak gitu. Tapi itu berupa range gitu. Sebagian mereka menaruh ya 6 saja gitu ya, sebagian mereka 7 saja gitu. Yang itu mengindikasikan tadi ya beberapa survei yang disajikan tadi bahwa sebagian mereka puas tapi ada sisi lain yang tidak puas. Jadi secara umum seperti itu, rata-rata skornya sekitar antara 7,61 kalau kita rata-ratakan. Dan 7,61 itu memang tidak bisa disebut sangat memuaskan gitu. Tapi jelas itu masuk kategori puas, kira-kira seperti itu. Oke, karena 7 di atas 5 ya, jauh di atas 6 juga. Jadi memang angka yang cukup tadi Anda menyebutkan bukan sangat puas tapi positif lah ya untuk seorang Anies seperti itu ya. Bang Afri, nah kalau ini yang disoroti adalah penilaian umum pembangunan dan kinerja PM Prof. Saya ke penilaian umum pembangunan terlebih dahulu. Apa yang dianggap masyarakat bahwa pembangunan di DKI tadi disebutkan cukup puas? Pembangunan seperti apa? Sebenarnya secara umum masyarakat melihat ya bahwa ada beberapa progres fisik ya dari Anies yang barangkali itu visible di mata masyarakat gitu. Dan lagi lagi juga... Termasuk mungkin stadion yang baru seperti itu? Iya, stadion yang baru dan media mengamplifikasi itu juga kira-kira kan gitu. Jadi masyarakat tahu bahwa Jakarta itu juga cukup berubah juga di masa Anies seperti itu gitu. Bahwa tadi seperti disinggung tadi bahwa MRT yang bahkan di beberapa Instagram itu dibilang seperti Singapura gitu kira-kira gitu ya. Dan kemudian apa namanya beberapa proyek-proyek yang barangkali mungkin mercusuar seperti stadion dan lain sebagainya gitu. Kebijakan-kebijakan seperti itu barangkali itu meletak di kepala masyarakat gitu. Sehingga mereka melihat oke in terms of pembangunan fisik gitu Anies dianggap cukup baik kira-kira seperti itu. Meskipun di sana-sini masih terdapat banyak persoalan. Kita tahu ya genangan masih ada banjir walaupun tidak besar ya tapi masih jadi PR untuk Jakarta. Karena kita tahu tiap hujan, tiap musim banjir ya beberapa titik masih tetap banjir seperti itu. Nah kalau bicara tadi pembangunan. Jadi hal-hal fisik proyek-proyek besar yang masyarakat nilai ini salah satu kesuksesan Anies ya. Termasuk stadion baru yang di Jakarta Utara. Nah kalau bicara mengenai kinerja, ini juga disoroti positif, kinerja pemprov. Kinerja seperti apa tanggapan dari masyarakat Bang Afri? Iya jadi ada beberapa pertanyaan yang kita tanya. Terkait beberapa kebijakan dan lain sebagainya gitu. Misalnya pengendalian bahan pokok, ya ini masih perlu mendapat perhatian dari masyarakat. Kira-kira seperti itu gitu. Tetapi secara umum kalau kita lihat penilaian masyarakat cukup positif dalam melihat kinerja Anies ini gitu. Jadi beberapa persoalan-persoalan administratif dan lain sebagainya gitu. Dalam penanganan pandemi seperti apa Bang Afri? Iya dalam penanganan pandemi masyarakat menilai cukup positif gitu. Partly karena mungkin ya Anies cukup dalam beberapa hal narasi-narasinya memperlihatkan bagaimana dia kepada publik gitu ya. Narasi-narasinya memperlihatkan bagaimana dia sebagai sosok yang cukup berani berbeda dengan pemerintah pusat gitu. Dan itu dibungkus demi gitu ya, demi keselamatan warga dikait dan lain sebagainya gitu. Dan saya pikir narasi-narasi seperti itu masuk ke pikiran-pikiran masyarakat yang melihat Anies berani mengambil resiko berbeda dari pemerintah pusat. Kalau bicara memori publik terhadap ya kita tahu Pilgub beberapa waktu lalu ketika mempertemukan Anies dan Pak Ahok ini luar biasa ya gesekannya. Apakah ini juga masih ada opini-opini negatif dari masyarakat yang mungkin masih belum move on atau memang bukan penggemar seorang Anies? Iya betul, betul. Jadi kalau kita perhatikan data gitu, rata-rata mereka yang menilai positif Anies Baswedan gitu dalam berbagai kebijakan, itulah mereka-mereka yang dulu mendukung ya Anies Baswedan. Jadi memang efek dari pemilu 2017 itu cukup bertahan ya dalam beberapa hal gitu. Kita pernah melakukan sebuah studi eksperimental gitu ya di DKI Jakarta gitu yang apa namanya di dalam studi itu gitu kita membagi responden menjadi dua kelompok itu ya secara acak gitu. Di kelompok pertama kita minta mereka mengevaluasi kebijakan-kebijakan ini gitu ya, kebijakan Anies Baswedan dan kebijakan Ahok gitu ya. Dan di sisi lain, dan di kelompok yang ini kita tidak menyebutkan nama, nama gubernurnya gitu. Tapi di kelompok yang kedua gitu, kita menyebutkan nama gubernurnya gitu. Nah apa yang bisa kita simpulkan di sini gitu, ketika masyarakat itu tahu gubernurnya siapa, mereka otomatis mendukung, mengevaluasi positif kebijakan gubernurnya itu gitu. Tapi kalau mereka tidak tahu, mereka menilai sebaliknya contoh gitu misalnya gitu ya. Masyarakat menilai dalam penanganan banjir gitu ya, itu secara umum kalau tidak disebutkan nama gubernurnya, masyarakat lebih memilih kebijakan Ahok itu dianggap lebih benar. Kira-kira seperti itu gitu. Tetapi kalau mereka tahu nama gubernurnya gitu, mereka akan otomatis menjawab kebijakan Anies lebih benar gitu. Meskipun di dalam narasi itu kita perlihatkan bahwa kebijakan Anies ini ada persoalan loh gitu. Tapi mereka tetap mendukung kebijakan Anies Baswedan itu gitu. Nah ini menunjukkan betapa emosional voter itu ya, dan emosi. Menarik, ya Bang Apriya, survei ini menggambarkan bagaimana kita memahami Jakarta dan merasakan Jakarta. Karena kita tahu bahwa ya kita sempat punya terpolarisasi terkait A, B. Tapi lagi-lagi bahwa ketika Anies melakukan sesuatu yang positif, yang punya prestasi, kenapa tidak? Kalaupun yang lain kita bisa kritisi dengan cara-cara yang benar tentunya ya. Terima kasih Bang Aprih atas insight dan juga pembahasan dari survei dari teman-teman di Populi Center. Selamat beraktifitas, sehat-sehat untuk kita semua Bang Aprih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.